Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Periska Ruri. Berawal dari sebuah karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada minggu 20 Oktober, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya akhirnya dibekukan oleh Dekanat Visi PUNR pada selasa 22 Oktober lalu. Pembekuan itu dinyatakan dalam surat bertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Dekan Visi PUNR, Prof. Bagong Suyanto. Penerbitan surat pembekuan itu setelah BEM Visi PUNR menjalani klarifikasi di Dewan Etika kampus tersebut. Presiden BEM Visi PUNR, Tufa Hati Ulayah, menyayangkan pembekuan itu. Menurut Tufa, BEM Visi PUNR berkomitmen agar kepengurusan membawa manfaat bagi seluruh sifitas akademika. Salah satunya menumbuhkan jiwa kritis dan pekas sosial mahasiswa. Kepengurusan juga berjanji mewujudkan puluhan program kerja dan agenda kegiatan. Tindakan Dekanat menimbulkan riak di kalangan internal UNR sendiri. Dosen Ilmu Politik Visi PUNR Arlangga, pribadi Kusman berpendapat bahwa pembekuan kepengurusan BEM amat disayangkan dan tidak perlu. Pasalnya, kondisi sosial politik saat ini memang memperlihatkan beragam bentuk praktik pelemahan demokrasi dan tekanan terhadap kehidupan ruang publik. Ekspresi mahasiswa seharusnya dimaknai sebagai artikulasi kritis terhadap keadaan dan perlu diberi ruang oleh jajaran elit kampus. Demikian berita terkini terkait berawal dari karangan bunga ucapan selamat, BEM UNR berakhir dibekukan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapur yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.